Halo teman-teman rahasia investasi sukses apa kabar jumpa lagi bersama saya Rubi Herman Nah saat ini kita lagi ada di Victoria Square Nah buat teman-teman khususnya di properti banyak yang tanya apa sih fungsi dari building management Nah kali ini tamu atau narasumber yang hadir di video kali ini adalah seorang building manager dari Victoria Square Hai teman-teman selamat datang di Youtube channel Rubi Herman Sebelum kita nonton jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis Yuk kita nonton selanjutnya Namanya adalah Pak Wasgianto Halo apa kabar Pak Wasgianto Halo selamat Pak Toto ya Sari Pak Robi Terima kasih atas waktunya Wah ini asik banget nih Pak sore-sore gini Iya Di Victoria Square lihat tamannya asik banget Iya kelebihan kita emang di taman Di landscape-nya lebih luas Luas ya Dan banyak fasilitas yang lainnya Tadi saya ketemu juga angsa-angsa Iya betul Pak ini ngomong-ngomong building management Apa sih Pak building management ini Building management itu adalah fungsi untuk pengelolaan gedung Agar asetnya tidak berubah Asetnya ya Pak ya Iya aset Dalam bentuk propertinya ini ya Iya Kalau orang membeli aset kan pasti tidak ingin berubah nilainya Investasinya atau apa Nah Mengenapa ada building management ya itu untuk Mengelola Dan Merawat Ya Merawat juga Jadi sehingga Aset yang orang beli itu Nilai ekonomisnya tidak berubah malah akan naik Jadi fungsi building management seperti itu Berhubungan dengan kenyamanan juga ya Pak ya Kenyamanan Terus begitu tampaknya gitu ya Nah Kalau building management ini meliputi apa saja sih Pak Yang Bull management itu meliputi Kayak perawatan-perawatan Kayak perawatan fisik Perawatan eksterior interiornya Iya Jadi Kita Pasti akan Sebelum operasional Pasti akan Membuat Anggaran Buat anggaran Berarti ini kalau sudah jadi Pak ya gedungnya Kalau sudah jadi Oke Kalau sudah jadi kan Biasanya kita Buat anggaran Apa sih yang akan kita perbaiki Dan apa yang akan kita Terawat Dari fungsi building management seperti itu Jadi Kalau tidak ada building management Pasti tidak akan terawat Karena Ini kan Bentuk hunian yang vertikal Iya Kalau hunian vertikal itu kan jadi Orangnya tidak satu Jadi banyak Banyak ya Jadi kalau Dikelola masing-masing kan tidak mungkin Karena kan Fasilitasnya kan jadi kesatu-kesatuan Yes Jadi pemakaiannya bersama Jadi Kita harus Mengkolektif Jadi masing-masing Bully-bully-bully-bully Fungsinya generasi kolektif juga Kolektif untuk anggaran operasionalnya Kolektif Untuk anggaran operasional Berarti mengelola tadi ya Dana-dana itu Nah apa saja sih pak Yang masuk dalam kategori Di building management ini Jadi termasuk apa saja nih Kayak Fasilitas atau apa Iya Itu ada Kayak Peralatan Untuk penunjang Kayak mesin diesel jenset Mesin diesel jenset Oh oke Jenset itu fasilitas yang paling penunjang Bila Nanti ada mati lampu Kan gedung gak mungkin gelap kan Jadi harus Ready Selalu ready Iya Jadi makanya Kita harus selalu merawatnya Terus fasilitas Pendingin ruangan Kayak area lobby Harus ada AC Kita harus Standby selalu nyala tuh ya Walaupun misalnya listrik mati Toto Genset yang cover itu ya Terus Fasilitas untuk Transportasinya Masinnya Transportasinya adalah Misalnya Orang yang tinggal di lantai 23 misalnya Oke Kan harus ada elevator Iya Nah elevatornya juga harus kita rawat Jangan sampai elevatornya rusak Atau jangan sampai Ada penghuni yang terjebak Karena tidak dirawat Oke Nah itu Jadi fungsi kita itu juga perawatan dari sisi perawatan Iya Terus untuk fasilitas poolnya Kolam renang Iya Kolam renang itu kan selalu harus Bening Dan bersih Iya Tidak tercemar Dari Benda-benda apapun Jadi kita harus Rawat juga Dari pengadaan chemicalnya Terus Kebersihannya Terus keamanannya juga pasti Wow Jadi Kalau tinggal di apartemen Ini kayak serasa tinggal di hotel juga Woy Iya Hampir sama dengan hotel Cuman kalau hotel kan Hunian Tidak Tetap ya Jadi berganti Berganti-berganti penghuni Tapi kan kalau apartemen kan Tetap Penghuni-nya tetap Karena asetnya dibeli Hmm Kalau hotel kan hanya singgah Iya Tapi kenyamanannya Tapi kenyamanannya sama Sama ya Pak Iya Sama-sama Nah kalau bicara soal billing management Divisi apa saja sih Pak yang ada di dalam billing management ini Pak Itu ada beberapa Itu ada beberapa Kayak untuk hubungan antara penghuni ada tenant relation Oh tenant relation ya Terus untuk masalah perbaikan-perbaikan ada departemen engineering Engineering Iya Terus untuk kebersihan ada divisinya hostkeeping Untuk keamanannya ada divisi security Jadi semua sih sudah tercakup kalau dari sisi apartemennya Hmm Dan tadi ya Pengelolaan keuangannya juga Pak ya Ada juga ya Jadi untuk pengelolaan keuangannya kan ada Kalau di apartemen itu ada servisitas singgifan Servisitas singgifan Kalau servisitas itu untuk operasional rutin Jadi untuk kayak kebersihan Keamanan Pengelolaan pool Terus pengelolaan sampah Pengelolaan instalasi air kotor, air bersih Hmm Itu yang masuk semua ya dalam service charge ya Jadi disitu service charge itu itu Untuk singgifan itu seperti perbaikan-perbaikan Jadi kayak perbaikan jenset, ada kerusakan Itu dari service singgifan Wow Jadi yang untuk yang nilainya besar itu masuknya singgifan Tapi kalau service charge itu pembiayaan rutin Jadi kayak pembayaran untuk outsourcingnya Kalau singgifan ini artinya apa sih Pak? Singgifan itu adalah Untuk apa? Yang berkala yang tidak budget Yang berkala yang tidak Tentu kapan digunakannya Jadi kayak Menjaga kalau kerusak atau apa gitu ya Pak? Kayak seperti dana cadangan lah Dana cadangan itu ya singgifan ini ya? Iya singgifannya Jadi seperti dana cadangan Kalau service charge kan adalah Biaya pelayanan Kalau singgifan itu seperti biaya cadangan Jadi kalau ada kerusakan yang major Atau apa itu diambil dari singgifan Diambil dari singgifan Nah Pak apa sih yang membedakan building manajemen Khususnya di landed sama di high rise Kayak apartemen seperti ini Pak? Kalau di landed itu biasanya hanya sebatas area luar ya Area luar Area luarnya misalnya kayak jalannya Penerangan jalan Penerangan fasilitas umumnya Tapi kalau yang di apartemen kan kita harus mengecek dalam unitnya Misalnya ada komplainan dalam unit Kita pasti harus follow up Follow up dulu Jadi nanti kita rekomendasikan misalnya apa kerusakannya atau apa Nanti kita rekomendasikan ini harus diperbaiki apa Itu dari sisi engineeringnya Terus kalau untuk biasanya ada hubungan antar tetangga juga Iya Dari tenant relationnya Kalau ada kejadian misalnya ada keributan atau apa Itu tenant relation akan langsung follow up menghubungi tenant yang bersambutan Jadi lebih complicated sebenarnya yang vertical daripada yang landed Karena banyak orang dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang umum ya Pak ya Karena kalau biasanya kalau landed itu biasanya kan fasilitas parkirnya kan masing-masing Masing-masing ya depan rumahnya gitu ya Kalau vertical kita satu area dipakai bersama-sama Nah biasanya complicatednya lebih banyak sih Pak ini kan kalau lihat apartemen itu kan ada tampilan luar ya Pak Atau fasad ya Pak ya Nah ini bersih ini tiap-kapan Saya lihat sih bagus bersih terus sih Pak Ya bersihnya itu biasanya dua tahun sekali Dua tahun sekali Itu menggunakan gondola Dan itu juga harus orang ahli dan mempunyai CEO Jadi tidak semua orang bisa Jadi kita juga berkala untuk perawatan itu juga diskedulkan Untuk perbersihan fasadnya Karena kalau nilai dari gedung adalah kan dari eksteriornya Tampaknya ya Kalau eksteriornya kurang bagus pasti orang kan tidak berminat Atau melihatnya seperti tidak terawat Nah itu fungsinya adanya building management itu sih Nah bagaimana kalau di dalam saluran-saluran Pak Mungkin ada saluran air atau saluran pembuangannya Nah itu dirawatnya gimana sih Pak? Nah itu ada perawatan periodik namanya Pak Jadi di depart engineering itu ada namanya perawatan periodik Jadi perawatan per 3 bulan kayak pemberian semikal untuk menghancurkan lemak Oh juga lemak Lemak-lemaknya dipulang gitu Karena vertikal itu kan hunian ya Jadi kalau hunian kan biasanya ada yang suka masak atau apa kan kita tidak tahu Makanya kita harus ada periodiknya perawatan per 3 bulannya Per 6 bulannya itu perawatan di sisi horizontal pipe-nya Biasanya semakin lama semakin mengendap Nah itu biasanya kita buka atau bersihkan gitu Di sisi paling bawah Di sisi paling bawah horizontal ya Oke nah jadi kalau pembuangan Pak Ini kan misalnya pembuangan limbah itu gimana itu Pak? Ya pembuangan limbah seperti air kotor, air besi Kita harus ada namanya STP Jadi area buat pengolahan limbahnya dulu dahulu Sebelum dibuang misalnya ke aliran sungai Yang standar baku DLH Jadi di apartemen itu harus mengikuti standarnya DLH Lingkungan hidupnya juga harus diperhatikan Ada peraturan ya Pak ya Karena di hunian apartemen itu kan Vertikal gedung Terus dia bermacam-macam jenis pembuangannya Makanya diolah dahulu baru sesuai baku mutu yang di standarkan Baru boleh bisa dibuang ke lingkungan Iya, iya, iya Nah Pak apakah building management melayani 24 jam nih Pak? Ya pasti Fungsinya building management itu harus melayani Karena kita pelayan Karena kalau tidak stand by 24 jam Kalau ada kejadian kan tidak kita bisa pull up Jadi seperti misalnya ada komplainan, misalnya ada kebocoran nih Iya Di jam, misalnya di luar jam operasional kerja, manajemen misalnya Itu bisa langsung menghubi di lobby Lobby itu bisa langsung koordinasi ke engineering Ke bagian-bagian terkait Itu bisa Tiap unit berarti ada telepon ke lobby Pak ya? Ada, ada interpon masing-masing unit di dalam unit Jadi langsung bisa terhubung ke lobby Iya Kalau emergency pun bisa langsung Bisa ya, iya Jadi standarnya juga harus ada standar pelayanan 24 jam Wow, luar biasa Nah Pak Toto, saya juga ingin tanya Kalau biasa kalau di rumah kan ada kayak RT, RW Ini hubungan sosial ya kan? Nah, apakah tinggal di apartemen juga building management Memanage hubungan sosial ini juga Pak? Iya, di apartemen juga sama Jadi hubungan sosial dengan lingkungan misalnya Dengan RT sebelah, dengan lingkungan misalnya Seperti di sini Seperti ada lingkungan di sebelah, RT lain Misalnya ada kegiatan apapun Kita pasti akan berhubungan sosial dengan baik Wow, luar biasa Berarti nyaman banget nih Pak Tinggal di Victoria Square Khususnya kita jadi tambah ngerti nih Tentang fungsi dari building management Wah, pasti istri Bapak nih bangga sekali dan happy sekali Karena Bapak building aja dirawat Karena begini, prinsipnya ada building management adalah Mengelola aset agar tidak berubah nilainya malah bertambah Malah bertambah ya? Karena investasi di apartemen itu pasti akan melihat dari sisi itunya Dari sisi itu ya? Iya, karena orang pasti akan berinvestasi melihat nilai ekonomisnya Nilai ekonomi, sisi kenyamanan, eksterior dan juga interior kenyamanan nih Pak Wah, terima kasih banget nih Pak Bapak udah sharing tentang fungsi building management Terima kasih, sukses nih Pak Mungkin ada lagi yang ditambahkan Pak Mungkin dari saya dari sisi building management adalah Biasanya ada plus minus dari pengelolaan gedul Karena masing-masing kepala kan akan berbeda Jadi kita harus mempunyai jiwa yang tidak pilih kasih Jadi kita harus mengayomi Kalau dari sisi building management kita harus menerima keluhan-keluhan Jadi sebagai tampungannya penghuni Siap, Pak Toto thank you so much ya Pak Dan juga dengan video ini tentunya juga para penghuni di Victoria Square juga tahu Oh ini nih Pak Toto nih building managementnya Iya, terima kasih Sukses buat Pak Toto dan juga teman-teman Buat teman-teman yang penasaran nih sama Victoria Square Teman-teman bisa langsung datang aja ke kantor marketing galerinya Dan juga bisa kontak untuk janjian dengan marketing untuk lihat nih Bagaimana kenyamanan tinggal di apartemen Victoria Square Saya Rubi Herman, sampai jumpa di next program Rahasia Investasi Sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax